Jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Mekarab Saudi hingga selasa waktu setempat mencapai lebih dari 21 ribu orang. Petugas haji meminta dan bahkan melarang jemaah merokok di kawasan Masjidil Haram. Petugas mengingatkan jemaah untuk mengikuti aturan di Masjidil Haram seperti tidak merokok, tidak membentangkan sepanduk dan tidak membuang sampah sembarangan. Petugas haji mengingatkan jika jemaah melanggar larangan bisa dikenai denda uang dan juga kurungan. Saat ini petugas haji Indonesia di Mekarab sedang menunggu rombongan jemaah gelombang 2 yang akan tiba 8 Juni. Ada beberapa larangan yang perlu diindahkan oleh jemaah, setengah lalu juga juga petugas tentunya. Lima larangan yang perlu kita pedomani ketika kita berada di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Yaitu pertama, dilarang jemaah itu untuk merokok. Nah ini perlu ketahui, ketika jemaah merokok bukan hanya di denda, bahkan ada bukan denda hanya uang saja, maksud kami bisa denda kurungan juga. Nah ini yang perlu diantisipasi. Yang kedua, jangan sembarangan membuang sampah di sekitaran Masjidil Haram, apalagi di dalamnya, begitu juga di Masjid Nabawi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.